Terima kasih Bapak Martono yang terhormat Bapak Rani dan tim penyelenggara webinar, Ibu Iis dan Ibu Lili sebagai narasumber, serta Bapak-Ibu peserta webinar P3GTK yang berbahagia, baik yang melalui Zoom maupun melalui channel YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu namo buddhaya. Izinkan saya menyampaikan paparan saya. Strategi motivasi belajar di rumah dari guru dan siswa. Dalam perspektif pengawas sekolah. Ini tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Martono selaku moderator. Saya lanjut saja. Yang menjadi outline saya kali ini adalah pendidikan dan pembelajaran di era digital. guru era digital dan tantangannya, peran dan strategi pengawas, kondisi BDR dan motivasi di Jayapura, Papua. Karena saya berasal dari Jayapura, Papua, jadi saya paparkan di kondisi di daerah saya. Kemudian hambatan dan solusi yang terakhir adalah kesimpulan. Bapak-Ibu inilah pendidikan dan pembelajaran di era digital yang kita semua sebenarnya juga sudah tahu ya, sudah mengalami semua bahwa internet menjadi bagian kehidupan masyarakat. Baik yang muda sampai kepada orang tua, kita semua menggunakan internet. Bahkan kursus, diklat, webinar pun kita dengan mudah mendapatkan di sana. Banyak tersedia layanan melalui digital. Mencari kegiatan-kegiatan tinggal klik saja semua sudah jadi. Perkembangan revolusi yang telah mencapai 4.0, maka dunia pendidikan juga harus mengantisipasi dan mulai lebih awal dengan pendidikan 4.0. Dalam pendidikan 4.0, ruang kelas online telah memfasilitasi pembelajaran lebih banyak. Dengan bantuan pendidikan 4.0, sesuai akan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan digital secara langsung. Apalagi masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan stay at home, belajar dari rumah, mengajar dari rumah, rapat dari rumah, semuanya pun aktivitas dilakukan dari rumah, bahkan belanja pun dari rumah. Semua menggunakan kemodernan digital. Dalam era digital, pendidikan tak terbatas ruang dan waktu. Tak terbatas dalam kelas, pendidikan bisa dimana saja dan kapan saja. Dalam menghadapi era digital ini, tinggal kesiapan sekolah. Bagaimana menyikapi perkembangan yang terjadi. Sekolah tidak bisa tinggal diam, sekolah tetap berusaha agar sekolah tetap meningkatkan mutunya dengan menyesuaikan kondisi. Inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan juga telah banyak. Seperti UN yang sudah dilaksanakan dengan online, bahkan pengumuman dengan online, data-data semua juga sudah berbasis digital. Banyak kemudahan yang diberikan dengan adanya digital. Tinggal klik semuanya, kita bisa memperoleh dalam hitungan titik. Ini event inovasi dalam bidang pendidikan yang ada di kota Jayapura. Pembelajaran berbasis IT, BPDB juga sudah online, pengumuman UN juga online, UNBK 100% dan administrasi pun juga sudah elektronik. Saya tidak jelaskan, saya akan lanjutkan. Nah ini guru era digital dan tentangannya. Di era digital, guru diharapkan dapat menggunakan media, bahan ajar dengan berbagai aplikasi, apalagi masa-masa pandemik yang melaksanakan belajar di rumah. Pembelajaran dari jarak jauh, semuanya dilakukan di tempat masing-masing. Mau tidak mau harus mengaplikasikan digital ke dalam pembelajaran tersebut. Guru juga merancang program dan menyusun perangkatnya dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Menyimpan dokumen di dunia maya dan berinovasi serta meningkatkan kreatifitasnya. Itu sebagai tuntutan guru di era digital. Kondisi di era digital, ini sesuai dengan mudah mencari ilmu pengetahuan. Ketika menjawab soal atau tugas yang diberikan guru, sesuai pun mudah mengaksesnya. Pendidikan akademik berkualitas dunia tersedia di digital tersebut. Berbagai keperluan, generasi muda juga dapat mengakses dari digital. Berbagai macam game, bahkan sesuai atau generasi sekarang dapat membuka situs-situs yang ada. Dan situs ini pun tanpa filter. Yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dapat menggunakan aplikasi yang kurang pas. Dengan alasan sedang tren. Dapat menunjukkan foto-fotonya yang kurang bagus atau yang boleh dikata bisa melihat gambar-gambar abnormal. Seperti begitu. Moral maksud saya. Tantangannya kita sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai pendidik. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan, mempengaruhi karakter yang sekarang sedang kita kembangkan. Karena kebebasan, peserta didik, membuka situs-situs, membuka dan bermain game tanpa filter, segala macam. Sehingga semua membutuhkan kesiapan guru menghadapi sesuai-sesuai di era digital tersebut. Apalagi diberhadapkan dengan kenyataan bahwa kita ini terdiri dari tiga golongan. Yaitu golongan milenial, golongan imigran, dan golongan alien. Golongan milenial ini yang dari usia 0 sampai 25. 25 sampai 35 imigran dan 35 ke atas adalah alien. Nah kita ini, para pengawas ada di golongan mana? Guru ada di golongan mana? Semuanya ada ketika milenial, bayi pun sudah bisa menyentuh, menggeser touchscreennya. Tetapi yang golongan imigran mungkin masih lama, masih harus mencari-cari, baru mendapatkan. Apalagi golongan alien. Mesti membutuhkan orang lain baru bisa mengoperasikan HP-nya. Perbedaan-perbedaan golongan tersebut, itu yang menyebabkan sebuah tantangan untuk guru dan pengawas juga kepala sekolah supaya bisa bekerja keras agar menyesuaikan dengan kondisi siswa kita, yaitu siswa digital. Ini peran pengawas. Kemampuan guru yang beragam. Ini memang kenyataan yang terjadi di lapangan. Kondisi sekolah yang beragam pula. Daerah, daerah, dan tempat-tempat sekolah yang berbeda-beda. Sementara semua harus melakukan hal yang sama, yaitu PJJ atau BDR. Siswa harus tetap belajar. Guru harus melakukan pembelajaran. Peran pengawas sangat dibutuhkan. Sebagai pembina dan pendamping. Untuk membantu mencari solusi. Pengawas membantu kepala sekolah, guru, siswa, menghadapi ketidakpastian yang sedang terjadi di masa pandemi. Dengan melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, untuk terus belajar. Meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Pengawas juga harus memastikan bahwa proses belajar dan pembelajaran tetap berlangsung agar siswa kita mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Strategi pengawas. Saya selaku pengawas pembina di sekolah binaan saya. Ini yang saya lakukan. Bersama kepala sekolah melakukan pemetaan kemampuan guru. Kemampuan guru dalam hal mengakses digital menggunakan bahan pembelajaran dan bahan ajar yang berasal dari digital. Penyusunan perencanaan yang dilakukan adalah melalui BIMLAT karena kondisi yang ada di sana memang mengharuskan bimbingan dan latihan karena masih banyak guru-guru yang belum mampu di bidang IT. Walaupun banyak juga yang sudah bisa. Apalagi kalau yang di tingkat-tingkat SMA, SMK. Pelaksanaan BIMLAT melalui KKG atau MGMP dengan pendekatan kontekstual. Baik secara daring maupun luring. Kemudian ditindaklanjuti latihan di sekolah bersama tutor sebaya. Artinya guru-guru yang sudah mahir, yang sudah pintar, yang sudah tahu bidang IT menjadi tutor sebaya dan mengajari mendampingi guru yang belum mampu. Kemudian ditindaklanjuti dalam BBM BDR yaitu belajar dari rumah yang dilakukan dengan pemantauan dipantau oleh kepala sekolah dan pengawas mendampingi melalui supervisi. Semuanya akan dievaluasi. Melakukan pembinaan melalui pengawasan digital. Ini yang dilakukan. Agar pengawas sekolah dapat mendampingi dan melakukan pembinaan bahkan pelatihan baik guru dan kepala sekolah. Sehingga kinerja kepala sekolah dan guru tetap terpantau. Siswa terlindungi haknya untuk tetap belajar. Ini contoh strategi yang saya gunakan yaitu strategi menggunakan model pembelajaran kontekstual. Saya melakukan ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kelompok-kelompok kepala sekolah yang mereka sudah belajar dari sejak COVID bulan Maret sampai hari ini. Mereka yang telah belajari adalah bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menjadi host dalam Zoom ketika bulan-bulan Maret-April. Ada pelatihan juga Microsoft Office 365, PCC, bahwa PCC juga sudah pernah digunakan. Ini Google Classroom dan blog yang terakhir. Kelompok yang kedua adalah kelompok kelas pemula. Kelas pemula ini secara real, kenyataannya memang ada beberapa guru yang belum bisa mengoperasikan komputer. Nah, inilah yang disebut kelompok pemula. Dan kelompok KKG kelas menengah ini yang saya akan jelaskan. Masih ada satu kelompok yang sudah tingkatannya sudah lebih. Nah, itu yang menjadi aset pengawas dan kepala sekolah untuk membantu dalam pembinaan. siklus yang pertama itu pembinaan guru kelas melalui KKG. Dilakukan dengan Zoom, menjelaskan dan mengevaluasi tentang BDR dan PJJ. Pada pertemuan KKG yang kedua, itu belajar tentang menjadi host Zoom meeting. Yang kedua, materinya belajar mengoreksi hasil kerja siswa melalui HP. Karena hasil evaluasinya mereka setiap kali mendapat kiriman, di print, setiap kali dikirim. Nah, dari itu makanya ada pembelajaran ini. Materi tentang bagaimana mengoreksi dengan mudah menggunakan HP. Materi yang ketiga, memanfaatkan YouTube, video, PC, voice note, dan lain-lain aplikasi yang bisa digunakan untuk BDR. Setelah dilakukan pelatihan BIMLAT ini, maka dilakukan pemantauan BDR melalui supervisi dan laporan jurnal PBM melalui WA dan Go4, yaitu Google Formulir. Untuk yang belum berhasil, peserta yang belum berhasil mengikuti latihan, dia akan mengikuti latihan kembali di tingkat sekolah masing-masing dengan bantuan tutor sebaya dan melakukan laporan jurnal BDR yang didampingi oleh pengawas. Untuk yang sudah berhasil, mengikuti tahap BIMLAT berikutnya dengan materi yang lebih lagi, yaitu belajar membuat tes dengan Go4 via WA, belajar membuat blok pembelajaran via WA. Ini dilakukan selama dua minggu. Kemudian setelah pelaksanaan BIMLAT, juga ada pemantauan BDR, karena semua ini akan dilaksanakan dalam pembelajaran secara BDR. Pemantauannya seperti supervisi dan laporan jurnal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas. Ini bagi yang belum berhasil, dia akan latihan lagi di dalam sekolahnya melalui IHT dengan bimbingan, tutor sebaya, dan pendampingan Kepala Sekolah dan Pengawas. KKG via Zoom sharing pengalaman, menyampaikan hasil, dan menyevaluasi. Ini adalah pertemuan KKG terakhir. Siklus yang kedua ini, ini merupakan siklus yang kedua, ini hasil BIMLAT-nya adalah jadi host, mampu menjadi host meeting Zoom, itu 80 persen, dapat mengoreksi via HP 98 persen, menggunakan Google Formulir 90 persen, membuat blog pembelajaran baru 50 persen. Nah, ini dilakukan selama bulan April hingga Juni, hingga Juli sampai minggu kedua. Ini rencana berikutnya untuk semester ke depan yang akan dimulai bulan Agustus, akan ada BIMLAT lagi, VCC, blog lanjutan, Google Classroom, Quisis. Inilah kondisi yang ada dan yang pernah saya lakukan, dan langkah pembelajaran dari yang sederhana menuju yang lebih meningkat dan lebih tinggi. pemodelan ini adalah langkah-langkah dalam ketika pelaksanaan BIMLAT-nya, ketika pemberian materi, mengikuti model pembelajaran kontekstual, menyesuaikan kondisi. Ini motivasi untuk siswa dalam BDR. Inilah keadaan yang ada di Papua, khususnya di daerah binaan saya. Ini adalah ketika menggunakan Zoom atau virtual, kalau ini masih manual, penerimaan modul atau tugas pembelajaran untuk siswa yang diterimakan oleh orang tua. Ini guru mendatangi rumah siswa karena siswa tidak bisa datang ke sekolah mengambil modul dan mereka tidak memiliki akses internet sehingga digital tidak bisa dilakukan di sini. maka guru mendatangi rumah siswa. Ini juga rumah ini jauh, lokasinya jauh dari sekolah, sehingga guru mencari siswa yang tidak datang ke sekolah, akhirnya dapat rupanya rumahnya memang jauh. Akhirnya ada pembelajaran di dalam, pembelajaran tugas walaupun seminggu satu kali. Ini sama, ini siswa yang sedang belajar di rumah, ini guru yang sedang membimbing siswa di rumah. Nah, yang ini adalah siswa yang berada di asrama. Ada sekolah berasrama di sana, yang siswanya memang dari kabupaten-kabupaten lain, dia tinggal di asrama. Nah, ini tidak bersekolah, tapi karena di asrama ada sekitar 5-6 anak belajar bersama di asrama. Ini juga guru mendatangi siswa. Selanjutnya, ini contoh kontekstual materi-materi yang diajarkan. Ini contoh untuk kelas SD. Kebetulan saya pengawas SD, jadi saya menangini di tingkat sekolah dasar. Ada buku YKW, ini yayasan Kristen Waumena. Di dalam ini merupakan modul. Modul ini untuk kelas bawah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sana bahasanya juga menggunakan dialeks tempat, belajarnya disesuaikan dengan individual, ada pemerdelan dan langkah yang jelas. Sehingga semua buku tersebut bisa digunakan. Di sini dibutuhkan guru sebagai guru penggerak yang menggerakkan, yang berinovasi dan berkreasi. Dan sifat belajarnya pun merdeka belajar. K-13 kontekstual Papua, ini pernah disampaikan oleh Bapak James Modul. Ini contoh untuk pembelajarannya. Untuk kelas 1, contohnya memperkenalkan huruf I dengan benda yang ada di sekitar seswa dan lingkungan sekolah. Ini bisa dilakukan dengan BDR. Baik secara daring maupun secara manual. Setelah memperkenalkan gambar ikan, kemudian memperkenalkan hurufnya dan berupa permainan-permainan. Ini sangat menyenangkan. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran belajar di rumah. Secara online, penyampaian informasi ke orang tua dan seswa. Penyusunan jadwal, penyusunan materi belajar, penyampaian materi melalui media WA, classroom, Zoom, atau aktivitas pembelajaran online lewat Zoom. Penyampaian tugas ke seswa, kemudian dikembalikan oleh seswa secara online. Penyampaian hasil belajar ke seswa. Setelah dikoreksi, dikembalikan lagi. Secara offline-nya, guru memfoto materi yang akan dibahas. Kemudian mengirimkan kepada orang tua melalui WA Group, Pak Guyupan. Guru menguraikan cara seswa mengerjakan tugas, tanya jawab antara guru dan seswa, memberikan waktu batas pengumpulan tugas, tugas dikerjakan di buku atau di buku latihan atau di buku tugas, dan tugas difoto dan dikirim ke guru tersebut, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jika secara manual, guru menyiapkan materi dalam bentuk modul sederhana dan LKS, lembar tugas, dalam bentuk fotokopi atau buku seswa atau buku yang sudah disiapkan oleh guru. Seswa mengerjakan di rumah sesuai jadwal, dan ada juga mengikuti kegiatan belajar melalui TVRI atau radio, dan ada sejumlah seswa yang belum terlayani karena memang kondisi rumahnya tidak bisa dijangkau dan komunikasinya sangat sulit. Ini pemantauan yang dilakukan. Pemantauan yang dilakukan di Jayapura tidak hanya oleh kepala sekolah ataupun pengawas, bahkan oleh dinas pun juga dilakukan. Ini ada foto kepala dinas sedang mewawancarai para siswa yang melakukan BDR. Ini para orang tua yang dihadirkan di sekolah sehingga kepala dinas juga bisa langsung bertatap muka dan berkomunikasi. Ini kepala dinas berserta tim mendatangi rumah siswa apakah benar-benar BDR dilakukan. Ini juga sama-sama. Nah, ini jurnal yang dilakukan oleh guru sebagai laporan bahwa guru tersebut melakukan BDR. Dilaporkan kepada kepala sekolah dan kepala sekolah merekap sehingga bisa melaporkan kepada pengawas. Laporan bisa melalui WA, bisa melalui link, bisa melalui manual. Nah, ini juga laporan-laporannya. Hambatan dan solusi yang dihadapi oleh pengawas di sana. Yang pertama, karena guru baik guru maupun siswa tidak memiliki alat ini. Ketika BIMLAT itu menjadi sebuah kendala. Kemudian listrik. Ada di beberapa tempat yang tidak ada listriknya. Kadangkala juga yang ada listrik sering mati. Itu juga kendala. Kendala berikutnya adalah ketika tidak memiliki HP atau HP 1 untuk rame-rame. HP 1 digunakan untuk banyak seswa. Atau bahkan HP 1 digunakan oleh satu keluarga yang memiliki satu. Akhirnya orang tuanya juga gantian, anaknya juga gantian. Selain itu, signal. Ini merupakan kendala terberat di kami karena ada sekolah-sekolah yang memang tidak mendapatkan jaringan atau signal. Walaupun kami di kota, tetap ada beberapa daerah yang tidak ada jaringan. Ini HP jadul, HP kayu istilahnya kami di sini. Ada guru yang baru memiliki seperti ini sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan karena digital tidak dimiliki. Solusi yang dapat dilakukan adalah ketika tidak ada listrik, tidak ada jaringan, jadi bisa bergabung dengan tempat-tempat yang ada. Baik itu guru yang sedang dibimlat ataupun sesua yang sedang BDR. Tugas yang disertai materi penjelasan. Jadi bukan hanya soal-soal untuk siswa kali ini disertai materi penjelasannya. Tugas tidak terlalu banyak dan tidak memberatkan. Pilih aplikasi yang bisa diakses kapan saja dan tidak berbatas waktu. Mengingat karena kuota pulsa data itu juga menjadi kendala terberat pada orang tua. Jika pulsa saat ini tidak dimiliki, ketika besok baru memiliki pulsa data supaya bisa mengakses materi tersebut itulah perlu pemilihan aplikasi yang bisa seperti itu. Guru siap dan niat untuk berubah. Jika guru tidak bisa berubah maka akan terpinggalan. Ini perhatikan prinsip PJJ dan BDR. Ini yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan prinsipnya bahwa siswa dalam kondisi apapun harus belajar. Siswa tidak stres. Siswa dan guru harus tetap sehat. Itu prinsip yang harus diperhatikan. Ini adalah belajar dari rumah yang sesuai surat edaran. Saya tidak usah bacakan. Ini kesimpulannya. Bahwa era digital menuntut perubahan di segala bidang termasuk pendidikan. Inovasi pendidikan telah dilaksanakan. Pembelajaran pun harus menyesuaikan dengan memanfaatkan digital sehingga menuntut guru mampu menggunakan media dan bahan ajar digital. Pemanfaatan digital dilakukan pula dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 melalui PCC dan BDR. Strategi model kontekstual menjadi pilihan dengan metode BIMLAT dan memberdayakan guru sebagai tutor sebaya untuk memotivasi guru dalam melaksanakan BDR. Model kontekstual digunakan dalam BIMLAT karena beragamnya kondisi kemampuan guru dalam menggunakan media dan bahan ajar serta kondisi sekolah dan lingkungan yang berbeda. Dalam pelaksanaan BIMLAT model kontekstual memperhatikan tiga hal yaitu individu guru tersebut kondisi sosial dan lingkungan atau kearifan lokal tempat sekolah berada. Pemotivasian terhadap seswa untuk BDR dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual yaitu menyesuaikan kondisi seswa kehidupan sosial dan lingkungan seswa berada. Oleh karena itu pendekatan model kontekstual dalam BIMLAT dan BDR dianggap sangat cocok sebagai strategi motivasi BDR bagi guru dan seswa. Demikian penyampaian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.